Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita akan meng-custom Suzuki Swift Kebetulan Swift yang kali ini akan kita custom speedometernya berwarna putih Ini dia tampilan mobilnya Sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik Suzuki Swift ini speedometernya mirip-mirip dengan R3 Bisa kita bilang kembar gitu ya Nah mungkin sebelum kita custom mari kita lihat dulu perbedaan antara panel yang original dengan panel custom yang dari SPD Speedometer Seperti biasanya untuk memperoleh pencahayaan yang maksimal kita perlu mengganti LED speedometernya terlebih dahulu agar nantinya itu cahayanya itu lebih bagus dan lebih merata Pastikan pemasangkan komponen-komponen elektronik seperti ini itu rapi dan bersih Jika seluruh aktivitas solder telah selesai jangan lupa untuk membersihkan dulu bagian PCB nya Jangan sampai ada debu yang tertinggal atau bahkan serpihan tinol atau timah yang tertinggal atau tercecer nantinya bisa bikin konslet Nah kalau tidak dibersihkan juga khawatir nanti akan korosi Karena semua proses telah selesai kini saatnya memasang kembali panel speedometernya dan jangan lupa pasang juga jarum speedometernya Oke karena semuanya sudah terpasang sekarang kita cek dulu Ini dia kalau kalian mau lihat tampilan customnya yang lebih detail Saatnya kini kita pasang kembali speedometernya ke mobil Biasanya orang yang tidak terbiasa untuk memasang ke mobil Membongkar pasang itu pas bongkarnya itu dapat bautnya banyak tapi pas masangnya bautnya kurang atau bahkan bautnya lebih Oke mungkin itu dulu untuk video kali ini Jangan lupa untuk subscribe SPD Speedometer Jangan lupa juga untuk custom service dan restorasi speedometer kalian di SPD Speedometer Sampai ketemu di video berikutnya